Partai Golkar, sebagaimana hasil hitung cepat, berpotensi untuk memiliki raihan kursi yang sangat signifikan. Partai Golkar, sebagaimana hasil hitung cepat, berpotensi untuk memiliki raihan kursi yang sangat signifikan. Nah tentu kami masih menunggu hasil hitungan resmi dari rekapitulasi KPU, walaupun kami memiliki hitungan sendiri yang kami berpotensi untuk mendapatkan kursi di DPR RI yang sangat signifikan. Sekarang kami sedang melakukan konversi dari raihan suara terhadap kursi yang kami dapatkan, dan kami meyakini bahwa suaranya lebih merata, karena basis suara Partai Golkar bukan hanya di Jawa, tetapi lebih merata di seluruh luar Jawa. Sehingga potensi untuk meraih suara teratas, dengan perolahan suara tertinggi atau kursi tertinggi, tentu sangat berpotensi. Oleh karena itu, kami optimis bahwa Partai Golkar akan mendapatkan raihan kursi yang signifikan dan tertinggi di dalam KUWILU 2024. Namun tentu kita tunggu perhitungan resmi dari KP. KOMPAS TV Saya Radis Apu Pro Saksikan program-program KOMPAS TV melalui siaran digital, PITV dan media streaming lainnya. KOMPAS TV, independen, terpercaya. Terima kasih.